Halo, perkenalkan nama saya Ivora Indah Anugrah, Prodi Aquaculture kelas C dari Fakultas Berikanan dan Kelautan Universitas Erlangga. Nah, sekarang saya akan menjelaskan parasitologi Bab C. Stoda dengan Gelus, Pilopotrium, dan Dipilopotrium. Berikut adalah klasifikasi Dipilopotrium. Nah, berikut adalah morfologi. Panjang cacing dewasa Dipilopotrium dapat mencapai 10 meter. Nah, warna tubuhnya ini warna kuning ke abu-abuan, di tengahnya berwarna gelap karena uterus dan telur. Berikut adalah siklus hidup Dipilopotrium. Di Pilopotrium melibatkan 1 hobos definitif dan 2 hobos perantara. Manusia adalah hobos definitif cacing ini. Dan hobos reservoir adalah anjing, kucing, dan beruang. Nah, siklus hidup cacing ini itu termasuk golongan krustasea. Selanjutnya, cacing ini itu dapat ditemukan pada bagian usus ikan. Nah, terdapat beberapa penelitian yang menempukan cacing di Pilopotrium, di ikan paus, dan hewan pemakan ikan lainnya. Nah, berikut adalah klasifikasi dari Pilopotrium. Nah, berikut adalah morfologinya. Bagian anteriur tubuh dari Pilopotrium terdapat 4 buah fliilidia pada skoleks dan dilengkapi dengan kait-kait. Selanjutnya adalah siklus hidup dari Pilopotrium SP. Nah, siklus hidupnya ini hampir mirip dengan siklus hidup dari Dipilopotrium, yaitu melibatkan 1 hobos definitif dan 2 hobos perantara. Cacing ini dapat ditemui pada saluran pencernaan inang. Cacing Pilopotrium seringkali ditemukan pada daski dolpin. Nah, sekian. Terima kasih.